Intro Shalom Bapak Ibu, semuanya kasih Tuhan Kembali kita berjumpa dengan Bina Iman hari ini Dengan tema di bulan ini adalah Penuh dengan Roh Kudus Mari kita buka ayat kita bersama di dalam Efesios Pasal yang keempat Ayat yang ketiga sampai yang keenam Saya bacakan buat Bapak Ibu, Akita berkata Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil Kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan Satu Allah dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua Bapak Ibu, tema kita adalah Sudah aku penuh dengan Roh Kudus Saya berdoa setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup di dalamnya Dan ayat firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita Bagaimana kita hidup di dalam Roh Kudus Yaitu di ayat yang ketiga Yang pertama dengan berusaha memelihara kesatuan roh Bagaimana Bapak Ibu caranya kita memelihara kesatuan roh Yang pertama kesatuan roh bisa kita pelihara Yaitu dengan cara saling mendoakan Waktu saudara dan saya berdoa Kita sedang berinteraksi dengan Tuhan yang adalah roh Dan roh kita akan saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya Dan yang kedua disini dikatakan Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Bapak Ibu bagaimana kita menjaga kesatuan hidup di dalam roh Bapak Ibu Yaitu agar kita menjaga ikatan damai sejahtera satu dengan yang lain Bapak Ibu jangan sampai Sudahku dalam hubungan kita dengan saudara seiman Dengan keluarga atau dengan siapapun Bapak Ibu Itu menghancurkan damai sejahtera, menghilangkan damai sejahtera Sebab itu jangan sampai ada diantara kita Yang menyimpan akar pahit, kebencian, kekecewaan satu dengan yang lainnya Sehingga ikatan damai sejahtera itu hilang Ikatan damai sejahtera itu putus Itulah bagian dari Sudahku memelihara kesatuan roh Yang pertama Mari kita saling mendoakan di dalam roh Mari kita saling mendoakan sesama jemaah tubuh Kristus Dan yang kedua Mari kita menjaga hubungan satu dengan yang lainnya Di dalam damai sejahtera Jangan ada kebencian satu dengan yang lain Bapak Ibu jangan ada rasa gak suka satu dengan yang lain Kita sebagai sesama tubuh Kristus Kita di dalam satu gereja Bapak Ibu satu komsel Satu komunitas Bapak Ibu Mari kita jaga ikatan damai sejahtera Mari kita saling mengampuni Mari kita saling memaafkan Mari kita saling memberkati Bapak Ibu Dan yang paling utama Mari kita saling mendoakan Ketika kita berdoa Kita disatukan di dalam roh Dan disitu roh kudus bekerja dengan luar biasa Tuhan Yesus memberkati